Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi akramanabishahri ramadhan Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Al-Malikul Manan Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sahibul muajizati wal bayan Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhia al-Quran Sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Afdholil insan Wa ala alihi wa ashabihi Zawil irfan Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbishrahli sadiri wa yassirli amri Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Waj'alli waziram min ahli Rabbanaftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi Wa anta khairul fatihin Rabbana la tuzighkulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahmah Innaka antal wahhab Amma ba'du Saadad al-Quroma Para alim Para bapak kiai Para ibunyai Masyayikh Asatid Para sesebuh dan bini sebuh Yang dimuliakan Yang kita ta'zimkan Segenap pengurus Nahdotul ulama Dalam semua tingkatan dan jajarannya Bersama banom-banomnya Yang kita hormati Yang kita ta'zimi Pejabat pemerintah Bapak camat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gondang Pak dan Ramil Berikut para anggota Yang mewakili Pak Kapolsek Bersama para anggota MAPOLSEK Gondang Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Notorjo Juga Para Kepala Desa Sekitar Yang berkesempatan khawatir Para perangkat desa BPD LPMD Babinsa Babin Kamtip Mas Tokoh-tokoh masyarakat semuanya Yang kita hormati Rekan-rekan panitia Dari sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Juga Sahabat-sahabat Banser Terima kasih kerjasamanya Mudah-mudahan selalu ikhlas dan istiqomah Berkhidmah kepada para ulama Membentengi akidah Ahlu sunnah wal jamaah Juga Berperan aktif Menjaga Kedaulatan negara Dan keutuhan NKRI Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik Para jamaah Yang ikhlas Mengikuti Majelis Mulia Malam hari ini Mudah-mudahan Dikaruniai Allah Iman yang semakin kuat Mudah-mudahan Dikaruniai Allah Takwa yang makin sempurna Mudah-mudahan Dikaruniai Allah Akhlak yang semakin mulia Mudah-mudahan Dikaruniai Allah Kekuatan ibadah Yang makin istiqomah Di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan semuanya Mendapatkan anugerah Laylatul Qadar Diterima semua amal ibadahnya Diampuni semua dosa-dosanya Diselamatkan dari Bencana dan musibah dunia Dibebaskan dari Azab dan seksa neraka Digolongkan sebagai Ahli surganya Para jamaah Rahimahkumullah Hari ini sungguh Merupakan hari yang Spesial Hari yang Istimewa Bagi kita Bangsa Indonesia Ada apa Tidak banyak yang tahu Bahwa Ternyata Hari Tanggal Dan bulan ini Sama dengan Hari Tanggal Dan bulan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tiga bulan Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno Sebagai Proklamator Soan Dateng Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Asyari Wanten Pondok Pesantren Tebuireng Jumbang Ini Mborat Tiga TK Aku Ngomong Leku Mekaro Bakul Kulawang Suli Kurang Lebih Tiga Bulan Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Oleh Masyarakat Kita Diketahui Hanya Pada Kalender Masehi Tanggal 17 Agustus 1945 Itu Nek Kalender Masehi Jadi Tiga Tiga Wulan Sak Derenge Proklamasi Kemerdekaan Niku Bung Karno Soan Dateng Hadratus Sheikh Bahyai Hashim Asyari Wanten Pondok Pesantren Tebuireng Jumbang Bung Karno Nyuun Petunjuk Nyuun Pertimbangan Sekaligus Saran Dan Wajangan Dumateng Bahasem Asyari Menyangkut Rencana Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Orang Rungok Kehwang Ngeti Seng Nyugui Ngombe Wong Notor Joy Pancanya Matane Mbho Kono Bakul Sriwat Sriwat Yaudi Ngeti Kono Panitia Nyugui Ngombe Yaudi Ngeti Padahal Rumah Saku Sampai Nisa Petuk Aku Termasuk Langkah Maksudnya Petuk Langsung Petuk TV Petuk Youtube Petuk Medsos Petuk Dunia Maya Hp Hp Yang Bintina Wong Kp Ngefan Sampai Aku Tapi Ketemu Langsung Ini Kan Langkah Tunggo Tunggo Desa Sampai Nih Inden Nyuun Jadwal Unten Seng Jadwal Nih November Desember 2020 Antri Ini Telung Tahun Takok Nang Tunggo Desa Musing Antrian Jadwal Kulo Lain Otor Coy Rau Sang Nganggu Antri Suwe Suwe Laku Moro Moro Anwar Zahe Tekan Kini Apu Dukar Oleh Laylatul Kodar Seng Paling Seneng Sopo Lurah Lurah Seng Oleh Jeneng Kan Lurah Lurah Isone Kak Anwar Zahe Tora Usaha Nganggu Antri Ini Kampanye Lurah Asli Nesok Ben Kepilih Meneh Meneh Jarene Wong Wong Khuatir Nek Kampanye Negosipul Nyorah Kampanye Negosipul Aku Ngaji Ngaji Pak Samad Kulo Kampanye Mang Titeni Mang Kale Enten Kata Kata Kulo Seng Ajak Pilih Hicob Siki Rau No Paling Kulo Mek Nyampe No Salam Karun Jaluk Dungo Nudok Masuk Nyampe No Salam Kampanye Yang Dititipi Salam Karun Muqmin Hukumnya Wajib Disampak Nek Disampak Ngedosa Sampai Yang Dikirimi Salam Wajib Jawab Terus Jaluk Dungo Masuk Jaluk Dungo Kampanye Masuk Mawon Gisa Gustamim Ape Nyalon DPRD Jatim Jaluk Dungo Monggo Misalnya Pak Lurah Baring Ape Nyalon Dati Anggota Dewan Jaluk Dungo Monggo Jaluk Dungo Pemanye Kewlan Romaldon Wulan Dijabah Ini Dungo Menutok Makan Gak Gara-gara Sampai Anwil Jadi Telung Wulan Sek Derenge Proklamasi Kemerdekaan Bungkarno Soan Tenggine Mbah Asim Jaluk Petunjuk Terkait Rencana Kemerdekaan Bangsa Indonesia Akhirnya Kalim Mbah Asim Asari Didawui Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Niku Pilih No Dino Jumat Ulan Romaldon Niki Ijazah Niki Orang Sembarangan Pilih No Dino Jumat Ulan Romaldon Bulan Romaldon Itu Dalam Kalender Hijriah Bulan Ke Loh Rapal Ayu Ayu Oon Bulan Kesembilan Ya Allah Ya Allah Akhirnya Laceng Diparingi Petunjuk Meleh Ditingali Kalendere Dino Jumat Ulan Romaldon Dipilih Dino Seng Tanggal Songo Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Diproklamasikan Pada Hari Jumat Tanggal Sembilan Romaldon Tahun Seribu Tiga ratus Enam Puluh Empat Hijriah Lah Niki Wau Dino Jumat Yot Tanggal Songo Yowulan Romaldon Niki Istimewa Loh Sama Nak Rang Rasanya Loh Camat Orang Rasanya Orang Mikir Ngu Yang Seng Dipikir Pajek Dapan Desa Pajek Orang Beres Yang Lurai Dipeletri Karo Camat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Bung Karno Nyuun Petunjuk Nonggo Neki Kiyai Kiyai Apa Bian Bian Jaluk Petunjuk Nanggone Poro Kiyai Ngerungus Pancasila Wiyong Jaluk Petunjuk Nanggone Kiyai Orang Mu'amuan Tau Rotsik Wih Urusan Apa Manut Kiyai Gena Kiyai Sing Tenanan Terah Paham Yowes Ngantos Mboten Ketepaan Tapi Ditepak No Deneng Gusti Allah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Dinten Jumat Nikus Sayyidul Ayam Ratune Piro-piro Dino Kabeh Dino Kinyo Api Tapi Diantara Yang Baik Ada Yang Paling Baik Yaitu Hari Jumat Gusti Allah Ngawe Jagat Dino Jumat Wih Ngawe Nabi Adam Dino Jumat So Kiyamat Yakin Aku Mestek So Jumat Tiba Jumat Kapan Tapi Kiyamat Dino Jumat Menubu Dipilih Dino Jumat Yang Merupakan Sayyidul Ayam Ratune Piro-piro Dino Wulane Dipilih Wulan Ramadan Sayyidul Syuhur Ratune Piro-piro Wulan Layo Pas Tanggal Maseh 17 Agustus 1945 Tanggal 17 17 Jumlah Roka Ati Sholat Mereka Digatuk Gatuk 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 Ini Diterjemahkan Bitafsiril Otak Atu Ilmat I Kapan-kapan Diundang Karulurah Muneh Tapi Yang bayar Jaga Gratis Rumusan Pancasila Niku Sing Dijak Musyawaroh Disuni Pertimbangan Disuni Petunjuk Kalih Bongkarno Niku Yoporo Ulama Poro Kiai Jangan Kemutan Rumusan Pertama Yang Menimbulkan Kontroversi Sesuai Kali Biagam Jakarta Silah Pertama Ini Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Asline Silah Pertama Akhir Kali Poro Kiai Dikongkong Ngerubah Ojung Ini 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 Anak Penduduk Indonesia Agam Islam Khabar Penduduk Indonesia Ini Orang Islam Khabar Khabar Sengagam Melio Lebih Perasaan Pih Ati Nih Podo Podo Melok Berjuang Podo Podo Dati Warga Negara Podo Podo Dati Penduduk Indonesia Podo Podo Urib Nonggoni Negara Indonesia Podo Podo Duh Hak Disederhanakan Ini Lala Rakyat Ini Orang Islam Nuh Engkau Laiso Ndadek Ini Banjir Getih Menih Indonesia Pertumpahan Darah Menih Perang Orang Karo Penjajah Bangsa Asing Perang Karo Sedulur Dewi Tukaran Gegeran Karo Sedulur Dewi Bangsa Indonesia Padahal Nek Pengen Makmur Kudunya Dulur Nek Model Nenek Kayak Hayo Isok Geger Sak Dulur Itu Tidak Diinginkan Oleh Para Kiai Disederhanakan Unine Ojungono Tapi Tidak Sampai Keluar Dari Koridor Islam Akhirnya Disepakati Dengan Kalimat Sederhana Sila Pertama Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa Lalu Dikadok Karo Al-Quran Yono Kabe Orang Ngawur Karo Ulama Bien Ketuhanan Yang Maha Esa Wira Ya Kul Hual Ahad Ini Karo Anwar Zaid Sering Dikawa Kul Hual Ketuhanan Yang Maha Esa La Ilaha Il Lallah Ketuhanan Yang Maha Esa Kita Tauhid Ketuhanan Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Ini Ayat Quran Ini Inna Allaha Ya'muru Bil Adli Wal Ihsan Inna Allaha Satuh Negusi Allah Ya'muru Merintah Sopo Gusi Allah Bil Adli Kelawan Adil Wal Ihsan Ihsan Agawe Bagus Beradab Anggitmu Sembarangan Tiga Persatuan Indonesia Berpegang Teguhlah Kalian Kepada Ikatan Allah Tali Kuat Agama Allah Jangan Berpecah Belah Jangan Mau Dibentur Benturkan Gara-gara Perbedaan Bohbedo Suku Bohbedo Agomo Bohbedo Tradisi Bohbedo Keyakinan Bohbedo Daerah Ojo Nganti Terpecah Belah Walah Tafar Roku Bohbedo Pilihan Pilihan Bohopong Ya Sah Sah Mah Wanto Bedo Wong Dikon Podo Kabeh Ramungkin Ramungkin Anggita Wong Saat Desa Notor Jogin Terus Spok Kabeh Pilihan Milih Pak Kepala Desa Ini Orang Ini Seng Bian Ramungkin Ramungkin Aku Ngerti Pakai Kudungan Ini Palu Ramungkin Ramungkin Sampeyan Tapi Najan Milih Warga Sampeyan Orang Dibedak Bedak Kepala Dibedak Sampai Kudung Becek Kepala Dibadak Najan Sampeyan Ngerti Ini Bian Orang Milih Haku Wah Dibedak Sampeyan Mesti cerita Sampai Tangga Tangga Nih Lurah Nunggun Menyang Piro Soal Wargan Sampeyan Seng Bidu Lambene Seng Lecek Lumrah Bedo Pendapat Bedo Pilihan Tapi Ayo Ciptakan Suasana Demokrasi Yang Gembira Nguno Najaran Negos Tami Nguno Suasana Demokrasi Yang Gembira Indah Orang Usa Nganggu Gontok Gontok An Loh Gila Pandan Ramil Ini Aku Malah Bantu Sampeyan Supaya Masyarakat Goyup Rukun Kautuhan NKRI Tetap Kedaulatan Negara Tetap Ini Aku Bantu Sampeyan Orang Orang Kampanye Kewatir Justru Malah Kulo Ngajak Masyarakat Sedulur Sedulur Ayo Rukun Aku Bantu Program Pemerintah Kok Guna Pak Samat Memilih Pemimpin Nasburi Ayah Nasbul Imamah Bagian Dari Kewajiban Pesanku Terutama Bapak Bapak Biasanya Ndablek Ndablek Nah Ibu Insyaallah Akeh Budale Bapak Bapak Biasanya Mokong Orang Gelem Menyang Abut Lih Nyambut Gawih Aku Terus Njeplak Ngomong Aku Gelem Menyang Gantini Nyambut Gawih Sedino Wih Utek Orang Bener Ini Apakah Mulangi Pemimpin Korupsi Gelem Menyang Gelem Nyoblas Lidikai Duit Akhirnya Bareng Dadi Apa Yogyak Bicaranya Balik Gimana Tuan Mulani Nyalon Orang Sidik Modale Perkaranya Ngunukui Kelakuan Ndablek 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 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Islam sangat mengedepankan musyawarah wa syawirhum fil amr wa amruhum syurah bainahum, urusan apa woy ojo ninggal musyawarah janji musyawarah mesti beres urusan pribadi urusan rumah tangga urusan pemerintahan urusan apa woy yang nomor lima, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin sesuai karum misi ni agama Islam Allahumma salli ala muhammad lewa Pancasila islami banget koyongono udah islami, mau di islami mau di islamkan lagi gimana mulan nele ono wongkora gelemri mau Pancasila sebagai dasar negara gak mau mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia ya ojo urip no Indonesia jangan menginjakkan kaki di bumi Indonesia jangan minum air Indonesia ojo mangan hasil bumi Indonesia jangan menghirup udara di ranah Indonesia bahasa inggrisnya mingga toh ini aslinya tugasin dan ramil loh ini aslinya mulanya itu juga ganti kau Allah kak nek rapodo kafir ora rapodo syirik ora rapodo tohut pateni kabeh jihad 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 bom bunuh diri jihad bunuh diri ini dosa gede apa mana bunuh diri mengakibatkan nyawa orang lain melayang mengakibatkan terbunuhnya orang-orang lain yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa malah dosa tumpuk-tumpuk ya blok lho kok ngejarah dilebak suargo suargo rt piro terus suargo nimbah senti aku aku tunggu yuk diceritani diwan lhanang yang gelembom bunuh diri karena suargo disambut bidadari bidadari kocluk yang nyambut ini diangan-angan lagi bunuh diri ini ini orang-orang hancur lulu raka-rakan merotol di kabeh apa betul orang-orang dipasangi bom semuanya keramaian bom diun nodor yodor ngono masuk muni bom kok cerut yuk bom bojomu kan hancur luluh apa merotol kabeh honderdile lecara melebusu warga disambut widadari diatusan diranggul ranggul ya percuma nyapong kono aneh merotoli kono aneh ya Allah mulanya tasamuh menghargai sama islam itu prinsip keadilan adil bukan hanya sesama umat islam bapak-bapak seperti penjenengan sholat jumatan siang wawu khotib biasanya rak moco ayat dikit inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa'ita idil qurba wa yanha anil fahsyai wal mungkari wal bagi ya'idhukum la'an lakum tadakkarun fadkur allaha al-adhim yadhkirkum saya terus saya kaya ya Allah enggak anak wa'idha hakkamtum bainan nas fahkum bil adl ketika memberikan hukum diantara manusia maka berikan hukum dengan adil wa'idha hakkamtum bainan nas diantara sekalian manusia bainan muslimin diantara orang-orang islam tapi bainan nas artinya apa kepada umat islam kita harus adil kepada saudara kita yang beragama kristen kita harus adil kepada umat kita yang beragama katolik kita juga harus adil kepada saudara kita yang beragama hindu buddha konghucu kita juga harus adil halo 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 wajikil ane diterapke ya aman aman sehingga dakwah islamiah di indonesia bisa sukses ini soalnya caranya sing didamal kali poro pejuang agama ini lho api ngetutke tidak tidak memaksakan kehendak dan tidak pakai kekerasan nganggu filosofi ini cah angon Allah masjid Allah Muhammad poro wali pejuang agama di Indonesia di tanah Jawa ini sifat angon bu bu orang angon itu pasti mengetutkan mengetutkan orang angon itu mengetutkan mengetutkan yang dingon Allah masjid Allah Muhammad orang angon ini mesti mengetutkan yang dingon contoh angon wadus angon wadus mesti tidak mengunggur ini wadus tidak tidak mengharap jadi ini berlantik ini orang bakul ini orang angon ini mesti tidak mengunggur ini ayo 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 kalau wadus ada yang belihar nyimpang dalanya hee hee shhh hee shhh lagi selama melakuni wadus ini nurut aturan bener itu dite oke yang suara bener shhh hee ngon aku jeneng angon aneh belanti utawa bakul gak ngarep wadus wadus diseret geleng rageleng ya gudum anut mula pemimpin ini aja belanti jadi pemimpin kombelante rakyat geleng rageleng guduman hee 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 geleng rageleng guduman pemimpin otoriter apa mana di prinsip tidak menerima kritik dan saran dari siapapun dari manapun pemimpin kopla adatnya masyarakat tidak diberantas secara total sepanjang itu tidak melanggar syariat sepanjang itu tidak bertentangan dengan akidah dijarkan dijarkan itu ya ya dijarkan kalau sudah bertentangan dengan akidah melanggar syariat diislamisasi dikemas dengan nuansa nuansa islam Allah mahasilna Allah Muhammad diislamisasi orang baru dirubah itu pun merubahnya bertahap perlahan-lahan soalnya waktu yang menung langsung dilarang ngamuk misalnya ada peraturan gini seluruh masyarakat Notorjo dilarang menjalankan sholat jumat yakin ngamuk metuk pentungan celorit padahal yang geruduk tidak pentungan tidak celorit tidak tahu jumatan saya mikir kok lagi sampai kanjeng sunan kalijogo kanjeng sunan bonang kanjeng sunan giri leh kepengen ngetut ke masyarakat ngepeati masyarakat badai dikenal kayak tauhid dikenal kayak islam eh masyarakat kok seneng ane wayangan melok wayangan belajar ngepeati pinter ngepeati sunan kalijogo sunan giri sampai ngoyong uno umpamu masyarakat Notorjo seneng ane kopi umpamu 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 ini kadang-kadang para waliki melok terjun di dunia perkopean untuk menundukkan hati ini mau kopi tapi nganggokar rumah akhirnya Notorjo pintar-pintar ahli-ahli canggih-canggih kopi biasanya menangan di kalah di takluk di takluk ke ke pengen ruh rahasia rahasia di kalimah disyahadat terus diulangi wudhu suwi-suwi rakwaras tauh gak dhikir orang dosen kopi ini mergoratau dhikir tauh nombanteng kertu astaghfirullahaladzimu ini mudarnya bangga ini badakan ini umpah umpah di samping seneng kopi terus seneng adu jago umpah kadang-kadang poro wali menang cara ini orang bihan sekti-sekti orang bihan orang bihan sekti-sekti dibaca ya ting sekti mondroguna ratedas tapak palun yang pandilan depeng gurendo otot kawat balung usi gulit temboko rambut telingkis kering teoli wuyue bensin isinya cagak listrik muntut temercon sudok mantuk mantuk tumpak laka laka dibedil mingsil ketorong itu ngadu pite wih tui bantal ngorok sarani bihal nakluk diungguli kesaktian menundukkan kesaktian wong jawa yang sekti sekti akhirnya di islam caranya tetap halus kanjeng sunan kudus sayyid ja'far sodik berjuang agama islam dan daerah kudus naliko semanten kata agamanya tese hindu yang sangat menghormati sapi binatang sapi bagi mereka itu betul-betul terhormat termasuk almukarram dihormati 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 sampai saya kabarnya dihormati kok kabarnya aku orang tahu wah kalau sapi betul-betul menghormati berarti numpak mobil kok ada sapi turun di tengah dalan mandek merawani terus mau ganggu almukarram yang nembe turun sampai terus ngenteni tangini almukarram lakai pas idul adha dino dino tasrek sasi besar ini kalau bu orang islam kan korban ibadah korban ini yang mampu yang nyembele sapi umat hindu kudus waktu itu tersinggung iya karena orang islam dewa aku disembeli dihormati akhirnya sunan kudus ambil kebijakan umat islam masyarakat kudus nek korban ganti orang oleh nyembelih sapi ganti nyembelih kebu menghargai saudara kita yang beragama lain lu sampai kuyung ngunuk woy woy masyarakat modelnya sudah seneng memaksakan kehendak mulanya monggo jam rabondo rawsah rewel momentum ramadhan stomeneng woy le kaur-kaur ditarik urunan piro monggo kok meneng pak camat cenggati camat yang meneng kok soalnya yorabondo romantun ini kan bulan dauroh bulan tarbiah sekaligus bulan riadoh bu ingeti aku yuk maksudnya yang ingeti aku karung-ngurung ngake omonganku ngong ingeti aku nge pikiran aneh-aneh mdah nih yuk aku dati bujuin yuk rauh leng woy nuseng tepuk tangannya pengen woy maksudnya ngingeti ngingeti aku ngurung ngake omonganku bulan romantun ini adalah bulan dauroh bulan tarbiah sekaligus bulan riadoh jadi romantun ini bulan training center ini bahasa keren tapi ini orang notorojo yorang ngerti apa training center ngerti ini training singguh senam bulan training bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan halo 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 kula penjenengan caro pewayangan ini digodok nunggone kawah condro di muka kaya ini pak lahir gatut kaca ini tetuka gatut kaca kok wisang geni wisang geni anak anaknya arjuna ini anaknya bimo anaknya berkudara sing bujo arimbi wilo bujo ini raseksa gak apa laku sampai sampe an wikan dua anak jenengnya bambang tetuka gatut kaca wilo tetuka bakulan sing tukura teka teka aneh gatut kaca ngomong radirunganowong rano hasile gatut kaca gagal total kok yang cocot gatut kaca ilahirkan buto kegerisi medeni buto sebut teo ratoto kok roh simbule sifat elek mulau supaya dati satrio buto ini orang kok dijar kewai kudu digodok nonggone kawah condro di muka karo betoro narodo dicenol cemplung kawah condro di muka godok nyangkono ya panas cemplung kawah ya loro berkuduk 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 bareng lulus tirakat nonggone kawah condro di muka mentas hilang sifat buto hilang wujud raseksa malih wujud jadi satrio bagus kumbin atoro sekti mondroguno cejuluk raden gatut kocok ini kan gambaran ini orang noto rejo saurung ngewulan ramadhan kaya buto esor ratoto ngapunten ngapunten ibadah yoratoto sholat yoratoto kapan wong noto rojo sholat iso khusyuk lah iya apa di aku sholat yang menggugur kewajiban menggur cepete Allahu akbar entul jadi dulik dulik gobek gobek terakhir rong puluh menit rong puluh rokat sepuluh menit bablas sholat yoratoto padahal yang ngerti toh nek ijen tok siji nek jamaah untuk pitulikur ngertes toh ngertes toh jahal nek subuh namas jahit mu iseng jamaah wong pirangewu wong teluh wong teluh berarti mesjid kapan subuh kek cagae timbang wongnya cagae batang puluh wongnya mau teluh wong teluh yang siji watuk sijinem mengi sijinem mencret ini kan jeninya sholat kula sama noratoto tahajud yoratau bengi yang ngelilir tangi tapi yang cuma ini orang nguyuh yang nguyuh sholat rawatif kobliyah baktiyah yora duha yora meng fardu tok wiwaya ratoto poso yora toto poso ini meng ramadhan tok seneng kemis yora zakat yora toto mesti ini woi muzaki woi kewajiban zakat ini yora gelem ngetok keko eman kok panen dihitung dilongi pupuk entek piro tenaganya entek piro padahal wira usah dihitung pupuk tenaga rosa dihitung ya panen wajile piro nanti prosentase rauh no aturan kok dilongi biaya pupuk dilongi biaya bekerja woi mas apa imam sopo imam samudera moco koran yora toto nyatane darusan namun jit no langgar yuk kui kui hai mbendino sodakoh yora toto wong gotu kudut gotu kurokok mbendino rong bungkus rong bungkus sekete wu sang opini padahal mbendino ini seminggu pitong dino telong atau sekete wu lalu ini seminggu sekali jumatan cemplung kota amal masjid piro menjawab banter yora isin rong padahal lurah bisa menjawab 2 handsome rong mbendin website mbendino opini gampang Pak pas kuten maka cikan aduh средa tingan tutup puisque jadi enak searat-arat kamu lah ini kalau gosya Allah dilebok ke kawah condro di muka jenengi ulan Ramadan digodok ya loroh ya panas dan digodok ulan Ramadan ini ya ngeleh ya luwe ya lemes ya loyo ini zaman ikhlas menjalani proses ini godok no kawah condro di muka Ramadan ini lolos lulus metu ilang sifatnya buto ilang sifatnya rasekso wong notor jodoh dati satrio mulanya di ngapura sedaya dosa dosa di Ramadan ini 10 hari pertama rahmat 10 hari pertengahan maghfirah 10 hari terakhir bebas neroko itgun minan nar pembebasan dari api neraka gsntuk laylatul kodar loh malam seribu bulan halo sewengi nilai ini podokaru pitung puluh hewu wengi sewengi nilai ini podokaru wolung puluh telu tahun puncul petang ulan yowes podo meneng lene ulan romantun buk padaknya karo ulan-ulan liane ini jenengnya romantun gagal ulan romantun kudu beda ini memasuki kawas condro di muka la umume wong notor jonek romantun ni posone kan mau pindah jam mangan nguna itu jam mangan pindah jam biasane sarapan isu jam setengah pitu maju dikit setengah papat mangan sore biasane jam papat mundur jam setengah nem yow mok pindah jam tok porsi ini malah luwe hake mong balas dendam biasane ratau kolak ya kolak biasane ratau es buah ya es buah es degan oh menune tambah macem macem buktini ibu-ibu katah putih blonco di luar romantun kali blonco dan romantun katah putih lay allah mazillallah Muhammad umpomo rumah saku jamku yoraleh nukok noong notor jonek umpomo gabah kayak romantun kita diproses dilebok ke seleb saurungnya romantun ini gabah yokok gabah api ngakas yang gabuk campur kawul ini kawul-kawul tok itu koy podong bisa ngomong iyo podo kawul eeeh gabah gabah regani rondok murah gabah kebanjiran bisa ngomong kaya awlan romantun kui diproses dilebok kaya seleb yoloro gabah di seleb geratak 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 yoloro mulan romantun ini kula sama ini ngomong kui diseleb nah harapan ini apa medal sangking seleb seorang rupa gabah meneh jadi apa beras kulitnya misah jadi dedek kaya halo halo ini jadi beras reganya mudak larang bentuknya mudak api warnanya malah api resik putih gini apa nge nge diresik idosan jadi ulang romantun ini kanggo ngelarang ke reganya kula penjenengan kanggo ngundak ke derajat kula penjenengan Allah makanya ojo tadi gabah yang dablek gabah yang mokong dablek peripun mokong peripun orang gelam diseleb mokong dikelumpuk ke diwadai bareng dilebuk di blower dilebuk nyanggo selepe ya mokong menjeruh meletik metu mokong mokong gabah saya mokong kula sampai dikai kesempatan karugusi Allah melebu nyanggulan romadon melebu selepe lah kok ragilem diproses meletik metu ini gabah dablek ini nasi pb pangan pite yang ngeladung di mokong pite di dipangan pite bawa peluruan dikai kesempatan melebu romadon tapi ragilem berproses ragilem diseleb meletik metu pangan gerandong ngeladung buah peluruan apa peluruan nerokok na'udzubillah min ini para jamaah rahimah kumullah embo aku tak erewangi lungguh ngatek lungguh ngatek lungguh ngatek lungguh terus kenek kewan 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 melebu nonjuro kene ngatek ya kesel mulanya ayat yang menjadi landasan hukum kewajiban puasa romadon kan sering diwoco ya ya ayyuhal 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 adzina aman kutiba alaikum musyam kewan lelaki lelaki pakol lelaki pakol as 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 tekan ya ayyuhaladheena amanu kutiba alaykumul shiyamu ada tiga yang harus kita garisbawahi dalam ayat ini pertama inputnya yang kedua prosesnya dan yang ketiga outputnya eh tak terangnya sih gak usah bingung gak usah teka teka inputnya apa? update outputnya apa? aku kurang ngerti putputan yakin rontok keren yang gak gua bahasa sih rontok gaya untuk lu bu, nah jenis ini di desa lah ya apa di desa ini sampai ngomong ku ngomong ku malah lu yang nemen bu di desa ini mungkin ku lo malah ngomong duwe soe rampol di desa ini, omah ku ngisori barongan jublang, barongan, buah abati ya kita di pondok barongan sama saya, barongan ini gak saya kuatah desa neram ini saya duwe sopul ini wong-wong ini ada pak silaturahim rono ya Allah ini desa nyelempit kok ini makhluk kok ini tiga hal yang harus kita garisbawahi pertama inputnya input ini bahan modal yang akan diproses halo halo bahan ini wes gampang aneh bahan ini cara sama narep gak wes roti ini yuk bahan-bahannya apa yang narep dijeladreni wile bu yang kedua prosesnya cara narep gak wes roti ya proses pembuatan caranya gak wes biye yang ketiga outputnya output wih hasil hasile biye berarti tiga hal ini yang harus kita garisbawahi pertama bahane bapak ibu para jamaah yang dijadikan bahan oleh Allah untuk berproses di bulan ramadhan iku orang sembarangan tapi wes dipilih diseleksi wes pilihan orang sembarangan mula dawe bapak ibu ya ayyuhannas wahai para manusia bapak ibu bahan yang diproses dan ramadhan ini bapak ibu sedaya menungso Allah ini dawe bapak ibu ya ayyuhannas orang kabe menungso bahkan bapak ibu ya ayyuhal muslimun wal muslimat bapak ibu bukan hanya sekedar orang islam tapi dawe Allah ya ayyuhallathina amanu orang-orang yang beriman halo diteruskan diteruskan modelnya di jangkaji yang serius terus ditinggal makan ditinggal makan kaya 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 mentola aku lihat pertentangan sampai otot gulu saat jempolan sikil lakonnya kemang rumang sako yang membuka kaya sentik rong piring kola yawes rong mangkok semong kaya limo ngomong ngomong pengajian setiap ayyuh banganani akeh sing digawe bahan Allah yang direkrut oleh Allah untuk menjalani proses romadhon orang kabeh menungso orang syukur wong islam tapi wong sing iman insyaallah dulur-dulur ku notorjo dan sekitarnya sing rawuh dan majelis termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalani proses mampu mau naik samband orang terpilih orang ngarah mampu mau orang terpilih orang ngarah paling seyakini berarti tanda ini warung warung di rondo yang nanggonek karaoke yang ibu-ibu paling ngarus yang ngarapai tv nah berarti tanda ini kulab penjenengan ini insyaallah termasuk bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bahan yang berproses, diproses di bulan Ramadhani la iman wi tingkat-tingkatan halo sing diproses ini ku sing duwe iman la iman wi tingkat-tingkatan tingkatannya biaya baik, oke necoro seterata pendidikan ya no iman sing terdaftar o no iman sing diakui o no iman sing level disamakan enak di dunia pendidikan tak wanten istilah nanti orang ngerti ya no iman cepet apa ngalah aku ini apa pindah, ya pindah ya aduh munggah gunung yumpah mau seterata pendidikan terdaftar, diakui disamakan, nanti nanti orang muda ya no minimal lakukan seneng iman yang ada o no iman itu sing terdaftar iman kelas ndak-ndak an terdaftar sebagai orang beriman soalnya wis gilem ngeyakini goisi Allah pengheran wis gilem ngeyakini rukun-rukun iman ini ku kelas iman sing terdaftar necoro sekolahnya barakreditasi tapi nilai nelek wis didaftar paling saya ngakih mau na terjuang yang ini oh ngeyak nih no iman ini kelasnya diakui ini kelas pertengahan ini iman sing diakui ini iman sing biye ayat quran ini ini kelas ambian wahas innamal mu'minu na al-lazina iza zukir al-lahu wajilat quloobuhum wa iza tuliat alayhim ayatuhu zaadat hum imanah wa ala rabbihim yatawakkalun al-lazina iqimuna shalata wa mimma razaqunahum yunfiqun ula'ika humul mu'minuna haqqa mereka orang-orang yang beriman dengan benar ini baru iman kelas diakui syarate iza zukirallah wajilat quloobuhum kata zikire zikir engkang syaget menjadikan hati bergetar kemudian menyadari keberadaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala berarti tandane wong sing imane diakui sergep zikire leh zikir orang yang sekedar lambene ngewes sumyati 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 sulastri 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 ora tapi zikirnya mampu menggetarkan hatinya sehingga hatinya jadi sensitif mereka digerojok terus karena zikir sergep pikir terus ciri kedua sergep moco koran akhirnya imane tambah kuat langkung-langkung di bulan ramadhan yaitu niki rencananya jeningan ulan ramadhani khatam koran pengpintan pon saniki ramadhani sholai sangang dino jeningan pon khatam pengpintan berarti imane yurung diakui no orang syarate iman diakui niku ngatahakin leh moco koran nah ini ramadhan diarani syahrul kur'ane megah moco kor'ane apa maneh liane ramadhan tapi sedaya lah gak ada al-kur'an tau ngeten geriani pintan katah ya cengkulina diwacopin ten belas nanti mau disimpen no lemari kadang orang disimpen no lemari cengkulina durepel ini ngantek bau kabe ya Allah ayo tebu timbangannya gue ngerasani timbangannya gue fitnah gue undat-undat gue urus-urus perkorosin orang genah pikirannya orang genah hati ini orang genah ayo gue moco koran ini orang karo nyekel ya apa pasang sama napali lah napalmu kulhu ya kulhu ayo digentor ya rapapa tuh kulhu karo mu'awidhaten kuladu bilo fil al-falak kuladu bilo bin nas masuk jus ama kok rapal nanti yang medikilah ampun kata singapal telung puluh jus tau gak telung puluh jus apa jus telung puluh syahru ramadana nasi sebagai petunjuk bagi manusia wabayyinatim minal huda wal-furqan penjelasan rinci tentang petunjuk itu wal-furqan dan pembeda pembeda yang baik dari yang buruk pembeda yang benar dari yang salah tiga fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk sebagai penjelas dan sebagai pembeda Al-Quran adalah landasan ideologi Al-Quran adalah landasan konstitusional Al-Quran adalah landasan operasional Allahumma silih ala Muhammad nah wangi petunjuknya kula sampeyan pedomanuripnya kula sampeyan aneh diwocoknya ora dipahami ora apa aneh diamalki hidup jadi gak punya pegangan nah yang nomor tiga wa'ala rabbihim ya tawakkalun pasrah sumarah tawakkal berserah diri secara total dateng gusti Allah dateng gusti nopo mawon ayo bergantung namung dateng gusti ikhtiar wajib dongo wajib tapi hasil akhiri manut gusti njaga ki gusti berharap namung dateng gusti Allah soalnya ngeten bu berharap kepada manusia itu siap-siap kecewa berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewa daripada embo rati gata kaya wong berharap kok kepada manusia siap-siap kecewa berharap kok kepada manusia hmmm okeh lupute berharap kepada manusia ibarat air susu dibalas dengan air dikeiyati malah nrogo ditulung malah kau yang mulai kau yang kau yang berjanji kau yang ya nasib ya nasib mengapa begini soalnya apa berharap kepada manusia kecewa kecewa berharap kepada atasan kecewa atasan dihormati kadang-kadang yang mendolimi mengeksploitasi bawahan disayangi kadang-kadang yang larak ke hati wani demonstrasi woi woi duwe tonggok dibaca ibang limon balik ibang siji leh utang duwe tembungnya abek-abek tarik-tarik bareng wayain nyaur ditinggal ngele di parah nih omik pelirak-pelirik malang kerik malang ngetok kekirik berharap kepada suami siap-siap kecewa sakit hati bapak berharap kepada istri hmm jelai berharap kepada anak hmm siap-siap kecewa ada orang ibu nang-anak ingin aku sonek tua yang melu anakku yang ngiki ini anakku yang paling tak sayang gandola ini hati anak dati gandola ini hati akhirnya malah ngelara ke syukur rawsa berharap nanggone anak wong tua nang-anak ini hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari kasih makanya dati lurah ya berharap dilem kalau wargane orang ada lurah kalau dilem wargane ini dirasani ya jadi kan kayaknya ngerasani pak lurah dati lurah pengen dilem wargane orang mungkin nek dirasani mesti kecewa dati lurah pengen dilem karo warga berharap nanggone lem-lemane warga bapak sama sebagai suami kok berharap dilem karo istri kecewa sama yang malah ini sama liat barlungo mulai kok ngga boleh apa oleh 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 nanti seleke ojo kate arep-arep dilem karo bujumu saya saja sering dikecewakan oleh istri mengecewakan lebih sering lagi kadang-kadang pengen dilem yang malah oleh satem tujuanku ngerayu malah dicelatu dikecewakan 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 oleh duren oleh semong oleh apa nanti beruk ngerayu sojo kate arep-arep dilem dikecewakan dikecewakan piro-piro kok berharap dikecewakan 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 berharap dilem mulai ngaji ini ada duren minta tu kok ke enggak pakai mik luru sici gede sici rodok cile bareng tekan rumah tak saleh kayaknya diurus ini berkat toko piro serausah teko rego yang ngayuk dipecah di pangan pengen ngerti yang gede ini montong telung atus yang cile ini biasa wulung puluh hewu dua telung atus wulung puluh itu karena panganan kayak gini orang terima ngonotok bener wulung lanang raso ngenyang aneh sekenak ngonokwi was rawani apa-apa mbantah yus sido berontoyudo wulung lanang ini katik bojo model ngonokwi waso rawusah mbantah rawusah ngomong meneng enteni santai batun menenis batun nentek meneng jawab sodakallahul azim percuma sampeyan bahan tajak debat kalah wulung lanang kalah aku bisa ceritanya pengalaman soalnya aku bisa tukang ngomong pak tukang ngomong rumah saku pinter ngomong tapi mbik bojoku kalah lho kok kok seorang yang tuk uwe sih karep mubie ayo pak lura siapi helikopter ben cepet tekan kono seorang nyangoni seorang nomor papat ini lagi iman kelas pertengahan iman yang diakui menegakkan sholat bukan hanya yang fardu yang sunah diperbanyak dan diperbaiki kualitasnya mulanya diperintah kentara wih rong buluh rokaat tambah witir telung rokaat itu kadang-kadang aneh tapi esok ora sholat subuh ini gak ada kuceng keelangan ngunukui ya penting subuh itu kalau terawai bapak sampaian yang terawai tapi ora sholat subuh wibodokarung nganggau sabuk rakaat rohan nganggau sabuk rakaat rohan lu nganeh ke orang nonton reja sholat tarawah ini hukum wajib bapak sunah wajib bapak sunah hijamahnya rameh ini mingungu lha sholat subuh wajib bapak sunah senja maaf wang piro hidup ke получai tau teki apa tapi tau teku teku no ngapun den wis waktunya ranyu kupi ini g� perjalananku terus dari sebagian rizki yang diberikan Allah diinfak jadi katah infak gampangnya wang takwa yang iman yang diakuin wangnya lomo katah leh infak langkung-langkung wulan romantun manfaatnya burung karawan tahun ngarep ketemu romantun mana aku insyaallah mumpung mumpung kudu dimanfaat mumpung ulan romantun biasa ini di luar romantun di luar romantun di luar romantun infakame romantun tambah wangnya satu sewa sama norak ini mau ngamen gak mau gitar lagi jreng pray cengguyu ini pengalaman ditutup ini jreng 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 pray ayo infaknya dikatai pak jumatan sewa ulan romantun mpng papat mk rongewunan gak yuk mk wulongewu lurah ngeleboni kota amal majid rongewu paling boten ya satus paling satus dua lima sejak jumat lima ngatus berarti patang jumat yuk rong juta masjidnya cepet dati rau bantuan ke provinsi ke kabupaten proposal bangun majid jaga proposal majid majid merk al proposal terus jamah ayo amal kapan kesenangan ganjaran di pek wong lio ini caraku yuk isin eman bangun masjid dijaluk ke bantuan berarti ganjarannya dipewong lio eman aku bangun pondok hasil abad ini ini kadang-kadang yuk jaluk tambahan aku jaluk tambahan ini kan ngeki kesempatan sedulur sedulur ini ngamal munu soalnya hakikat orang aku bangun aku diliwati jamaah aku duit kondi aku duit aku ngini ngini ini terus tak gawe ngeramut santri ngebangun pondok hakikat yang bangun jamaah aku diliwati tapi saya diliwati aku diliwati tak himpun tak rangkum terus tak arah yang bener jadi setidaknya aku pengen panitia jamaah yang ngundang secara tidak sadar oleh kiriman ganjaran secara tidak sadar duwe amal jariah orang aku diliwati kondok aku nyapo kondok kondok sampai akhirat dikeruk dewe hasil nah ini kadang kadang kok sambat kelarangan seeng larang seeng larang larang pengen murah yang mau denmu dewe ikan ceramah ini rupa yang gak warga lokal kepingin ngoten panitia panitia yang ngundang niku secara tidak langsung bahkan kroso menanamkan amal jariah mono dan saya kiki orang orang kaya apa apa rasa nguyur lah ulan 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 romantan ini dimanfaat ke saya ngetemuk sak jenik kalau tak seik kangen kalau penjeningan tak seik kurang tua tak seik kurang kata tapi karena keterbatasan waktu tidak usah rewel orang orang bondo ini sampai jam 10 ini perjalanan saya sangat langsung saya langsung saya pantes yang ngapun pak camat bareng dungo rapatek pantes pantes pak camati nyumbang 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 ngapun nyumbang nyumbang manfaat masalah barokah di sini wa dunia walakhirah al-fatiha al-fatiha Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh